bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini mau diambilkan tutorial bagaimana caranya membuat kendaraan dan juga menguarni kendaraan tersebut ya oke langsung saja kita buka saya menggunakan aplikasi Corel Draw maaf nih ibu saya menggunakan Corel Draw karena Adobe Illustrator belum saya kuasai untuk sementara maaf menggunakan Corel Draw bismillahirrahmanirrahim 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 bagaimana cara pembuatan mobil dan juga proses tahap pewarnaan berikut dengan implementasi teori warna yang akan saya gunakan ya baik bismillahirrahmanirrahim langsung ke tahap yang pertama dalam pembuatan kendaraan dan juga pewarnaan kendaraan tersebut yang pertama saya pilih atau ambil kendaraannya terlebih dahulu yang akan saya buat nah disini saya sudah ada sketsanya tapi ini masih berupa gambar jpg jadi belum berupa objek jadi untuk pewarnaannya belum bisa gitu jadi saya harus convert dulu menjadi sebuah faktor nah untuk pembuatan faktornya tersebut disini saya menggunakan tools yang namanya bisplane disini bisplane nah ini atau di klik short touch dari keyboardnya itu huruf w karena sudah saya setting nah ini dia untuk gambarnya saya pilih pick up trail baik langsung saja kita seleksi objeknya tersebut menjadi sebuah faktor yang pertama yang saya lakukan disini yaitu menseleksi outline dari garis luar kendaraan tersebut nah karena di gambar coreldraw ini ada sudut siku-siku dan sudut yang tumpul sudut siku-siku dan yang tumpulnya tersebut kembali dirapihkan menggunakan bisplane kita pilih klik bisplane disini kemudian kita klik tombol shapes tool atau kita klik short touch F10 di keyboard untuk merapihkan mana yang harus siku-siku dan mana yang harus lancip tumpul maksudnya nah yang ini kita rapihkan menjadi siku-siku karena dalam proses pembuatan tahap awal bisplane menggunakan coreldraw itu jadi tersebut melengkung gitu jadi melengkung nah maka dari itu disini dirapihkan kembali dibikin sudutnya supaya siku-siku lebih tajam mana yang lebih tajam sudutnya dan mana yang lebih tajam sudutnya tidak tajam mana yang sudutnya lengkung lengkungannya ada yang tumpul dan juga tidak tumpul dipilih disini nah di sebelah sini klik ada simbolnya atau panel di atas kiri nah dirasa kalau sudah kita cek cek dulu apakah sudah rapih atau tidak kita bisa klik ctrl X untuk menghilangkan gambar mobilnya kemudian undok lagi ctrl Z supaya tampil kembali mobilnya disini lanjut setelah itu kita bikin mungkin akan saya bikin rodanya dulu ya supaya kelihatan mobilnya gitu kan tadi sudah body lanjut saya buat yaitu roda nah disini kita paskan kita menggunakan ellipse nah ellipse disini pilih disini ada ellipse tool atau kita bisa klik app 7 untuk short touch di keyboardnya app 7 otomatis kemudian bikinlah lingkaran disini setelah itu dirapihkan posisinya bisa menggunakan arah pada keyboard dan juga bisa manual menggunakan mouse supaya lebih rapih di posisi roda-rodanya tersebut ya lingkarannya harus mengikuti garis dari gambar mobil tersebut disini kemudian kita copy paste karena akan membuat sebuah lingkaran lagi copy kemudian paste nah disini otomatis sudah ada dua setelah itu kita paskan kembali ke roda yang satunya nah ini ellipse tidak lingkar sempurna gitu ya lingkarannya itu berbentuk opal karena menghadapnya tiga dimensi mobil ini itu ya oke lanjut kita bikin satu lagi roda yang belakang kita copy paste atau bisa di klik keyboard klik kiri kemudian klik kanan secara bersamaan ketika kita masih memegang lingkaran seperti ini kemudian kita klik kanan otomatis akan menjadi dua seperti itu atau copy paste juga bisa cuma secara cepat ya seperti itu nah disini kita bikin lingkaran opal lagi sudah terbentuk kita posisikan secara pas ke rodanya nah ini sudah ada dua roda yang sudah saya buat setelah itu lanjut ke roda yang depan kanan nah yang ini nah supaya bisa bergerak bersamaan seperti ini kalau ini kan gak bersamaan gitu ya nah kalau gini nah bersamaan itu saya pijit sip itu di atas kontrol keyboard pijit sip maka itu akan bergerak secara seimbang antara posisi yang kanan dan juga posisi yang kiri kita luruskan nih posisinya bentuknya itu disesuaikan lagi oke nah kemudian kita bikin ellipse yang satunya lagi garis yang sebelahnya lagi supaya bisa menjadi tiga dimensi kelihatannya setelah itu nanti dikasih garis di sebelah sini atas dan juga bawahnya itu ya caranya dengan cara memotong garis lengkungnya ini dan juga memberikan garis lurus di atas dan juga bawah nanti akan saya tunjukkan patokannya lengkungan yang sebelah dalamnya aja ya sebelah roda dalamnya nah garis yang ini nah itu ya kita luruskannya ellipse-nya dengan garis yang itu nah yang ini kalau yang ini nantikan dipotong jadi biarlah supaya lebih juga gak apa-apa lanjut satu lagi nih yang kelihatannya cuma tiga roda ya nah gitu cukup oke kita bikin rapi dulu nih rodanya yang ini kita simpan dulu di pinggir mungkin ya enggak enggak gak perlu disimpan di pinggir karena akan dirapihkan menggunakan patokan dari gambar mobilnya tersebut caranya seperti ini kita klik lingkaran yang berada di dalam itu yang sebelah dalam posisi ban kemudian kita cut nah ini kemudian kita cut menggunakan crop tool klik dulu lingkaran yang ini kemudian klik crop tool di sini atau bisa menggunakan short touch shortcut huruf c di keyboard ya lebih cepat gak apa-apa supaya kita nah yang kita ambil kan yang ini nah jadi posisi kotaknya itu harus mengambil posisi yang ingin kita potong ini ya nah yang ini karena ini bakal ketutup nih nah yang ini memang bakal ketutup sama body mobil jadi kita ngambilnya nah yang ini crop nah sudah di crop setelah itu kita kasih garis kita pilih garis two point bisplane posisinya di sini kalian pilih two point bisplane kemudian cari node atau garis penghubung dari lingkaran yang sudah kita potong tadi nah di sini kita cari titik node node itu titik node kita hubungkan dengan guardian di sini otomatis itu akan nyambung di sini juga kita cari titik guardian atau sudut paling atas sebuah lingkaran di mana tah y nah ini dia sambungkan dengan lingkaran yang melengkung sebelahnya nah maka akan terlihat seperti itu ya sudah mulai terlihat lingkaran bannya lebih rapi lanjut kita membuat di ban yang satunya lagi dua lagi setelah 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 bentuk dari roda dan juga bodi yang telah saya buat nah mulai tampak seperti ini ya mungkin berapa ya 15% lah ya lanjut kita mulai masuk ke rangkaian atau rancangan dari bodi dalamnya tersebut kita menggunakan bisplane kembali di sini ya pilih sudut yang ini klik bisplane lanjut kita membuat sebuah rancangan dalam dari bodi mobil tersebut klik F10 atau shapes tool untuk membuat sudut menjadi siku-siku kemudian klik yang ini claim control point sudah lanjut lagi yang ini ikuti serapi mungkin dan sedetail mungkin supaya terlihat terlebih bagus nah kena lebih look like this ini baru dua nih F10 bikin siku-siku yang ini yang itu sip lanjut yang ini spion nih klik nah disini agak melengkung kemudian siku-siku sip dibikin siku-siku yang ini yang itu yang ini yang itu klik terciptalah siku-siku kemudian yang mana dulu ya ya mungkin yang ini dulu ya lebih yang lebih terlihat dan juga lebih sederhana mungkin garis disini nih sampai menyentuh objek lagi ya kita bikin garis ke garisnya itu sampai menyentuh sebuah objek lagi nah disini bikin oke lanjut ke bawah siku-siku nih siku-siku nih maksudnya apa tumpul bukan sudah siku-siku tapi tumpul ini dan juga ini nah untuk bentuknya seperti ini ini kita bisa copy paste saja ya supaya tidak terlalu lama dalam pembuatannya copy kemudian paste copy paste ctrl c ctrl v pasang disini ctrl c ctrl v pasang disini atau bisa menggunakan teknik yang tadi sambil digeser menggunakan klik apa kiri kita juga sampai mengklik kanan jadilah ganda nah kayak gitu ya cek dulu boleh nah sudah kelihatannya seperti ini masih saya gunakan piece plane disini ya kawan-kawan semuanya oh jangan lupa nih dirapihin sudut-sudut yang tumpulnya harus dirapihin supaya bentuknya lebih kelihatan klik F10 atau shapes tool bikin lancip nah untuk yang pertanyaan-tanya dan bingung kenapa ada roda ini jadi bertabrakan dong ya sama desain rancangan struktur mobil yang bagian depannya ya nah terkait hal tersebut nanti dirapihkan kembali supaya bagian ban ini tidak kelihatan atau tertutup oleh objek bagian depan mobil tersebut nanti di klik back down otomatis itu akan ke belakang dari bodi mobil tersebut klik kanan kemudian pilih order menuju to back of layer atau klik shift plus back down di keyboard kalian itu shortcut tercepatnya ya nah segini oke ini kurang nyaman nih kelihatannya atau emang oh iya emang lanjut kita sesuaikan titik dari ukuran titik-titiknya nih perbesar diperbesar nah disini titik-titiknya kita bikin 2 mungkin kurangnya 8 nah 8 cukup nih lanjut kita masuk ke tahap warnaan oke disini akan saya warna menggunakan warna merah dan juga ada teknik penerapan shadow dan juga tampak 3 dimensinya ya tidak hanya dari bentuknya saja tapi juga dari warna karena ini bentuknya 3 dimensi tentunya dalam bentuk 3 dimensi itu ada yang namanya shadow atau bayangan yang terpancar di warna yang akan nanti saya terapkan nah untuk pewarnaannya sendiri ekspetasi saya ingin terlihat seperti ini gitu ya warna merah kemudian ditambah dengan shadow atau bayangan bayangan disininya oke lanjut untuk pewarnaannya supaya lebih rapi disini saya menggunakan yang namanya smart fill tool atau pewarnaan otomatis secara smart secara pintar kita klik ini kemudian pilih warna nah disini sudah saya pilih warna merah kemudian klik objek yang sudah menjadi atau terpisahkan oleh garis-garis nah seperti itu merah kemudian semuanya klik merah merah nah untuk kasus seperti ini ini berarti menjadi terdapat sebuah objek yang mana garisnya tersebut tidak terpisahkan atau ya emang segini gitu ya objeknya nah untuk kasus yang seperti ini maka kita order atau pindahkan layer atau objek yang ini itu ke bawah seperti itu lanjut warnai lagi warna merah nah ini band yang saya maksud yang tadi supaya bisa lebih rapih ini mulai masuk nih tahap pemilihan warnanya jadi atau kita membuat objeknya itu cuma band yang di luarnya saja gitu ya jadi yang ini kita hapus lingkarannya disini berarti untuk band saya menggunakan warna hitam dan juga abu-abu supaya kelihatan 3 dimensi unsur shadow nya ini hitam nah kalau sudah terwarnai sudah menjadi objek disini band nya itu kemudian kita hapus lingkarannya kita klik lingkaran yang yang tersentuh disini tuh nah yang ini ctrl x nah otomatis akan seperti itu nah kalau sudah nampak terlihat seperti ini sudah kelihatan agak rapi pewarnaan nya lanjut kita selanjutnya ke tahap shadow atau bayangannya nah untuk shadow nya sendiri saya yang pertama disini bakal buat shadow untuk bagian mobil body mobil body mobil shadow untuk body mobil nya jadi caranya nah seperti ini yang dibawah yang dibawah dulu itu mungkin yang mudah dulu itu mungkin untuk shadow seperti ini bisa saya menggunakan lingkaran kemudian kasih warna hitam setelah itu pakai pewarnaan nya diatur menggunakan interaktif field tool atau klik huruf kita setelah itu pewarnaan nya dipindah ke bagian depan nih yang depan warna hitam maka nanti kelihatan akan seperti sebuah bayangan nah gini ini ataupun bisa menggunakan transparan call ini klik none sesuaikan diatur warnanya posisinya maksudnya pembuatan di bagian bayangan bagian body mobil nah cara lain dalam membuat shadow atau bayangan kelihatan supaya terlihat bayangannya juga kita bisa bikin teknik seperti ini nih seperti yang ibu intan ajarkan kita bikin objek dibikin objek disini misalkan bakal jadi sebuah posisi gelapnya posisi bayangan gitu ya disini bikin warna hitam dibikin warna hitam setelah itu transparan nya diatur nah gini ini jadi merah nya itu merah gelap gelap itu dari warna warna, warna hitam lanjut begitu pun yang eem bayangan di atas iya disini ini nah disini segitanya selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh